PT. Mayro Indah PT. Mayro Indah PT. Mayro Indah PT. Mayro Indah telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods industry yang telah diakui keberadaannya secara global. Hal tersebut dikarenakan PT. Malera Indah telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Company in Indonesia dari Asia Money Top 100 Exporter Company in Indonesia dari Majalah Suar Top 100 Public Lead Company dari Majalah Investor Indonesia Best Manufacturer of Hala Products dari Majelis Ulama Indonesia dan masih banyak penghargaan lainnya. Selain itu, di masa pandemi COVID-19 ini PT. Malera Indah tidak berhenti berinovasi dan terus meningkatkan strategi kebijakan perusahaannya yang lebih sesuai dengan perubahan kegiatan dan perilaku yang terjadi di masyarakat. Pada penjualan ekspor Perseroan melakukan pelebaran dan pendalaman terhadap wilayah yang dijadikan tanda penyebaran hasil produksi perseroan ke berbagai negara dengan mendapatkan penjualan tahun 2020 yaitu Rp10,11 Triliun. Ada pun visi dan misi perusahaannya yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata kontumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa-pangsa terbesar dalam kategori produk sejenis. Dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value edit yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Dalam struktur organisasinya, perseroan ini dikelola oleh Dewan Direksi di mana pengawasan Dewan Komisaris yang ongkotanya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi perseroan ini terdiri dari seorang direktur utama dan empat orang direktur. Seluruh direksi saling bersinergi dan masing-masing bertanggung jawab di bidangnya di bawah koordinasi direktur utama. Yang pertama, Jogi Hendra Atmaja Yang kedua, Andrei Sukenda Atmaja Yang ketiga, Hendarta Atmaja Yang keempat, Wardana Atmaja Yang kelima, Hendrik Koisa Yang terakhir, Wujono Nurlino Bidang Usaha Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Akta Keputusan Rapat Nomor 10 yang dibuat oleh Notaris Periasman FND SHMH maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan adalah 1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang industri makanan, perdagangan besar, real estate, dan aktivitas keuangan dan asuransi. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut 1. Menjalankan usaha di bidang industri produk roti dan kue 2. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri makanan dari coklat dan kembang gula 3. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri makanan bayi 4. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri makanan 5. Menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar susu dan produk susu 6. Menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar minyak dan lemak nabati 7. Menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar makanan dan minuman 8. Menjalankan kegiatan usaha di bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa 9. Menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding Produk makanan Saat ini PT. Mayra Indah TBK dan entitas anak memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkannya ke dalam dua kategori yaitu makanan dan minuman olahan yang meliputi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi Ada pun divisi mereka hingga saat ini adalah biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan sehat Informasi pemegang saham 1. Komposisi pemegang saham Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih PT. Mayra memiliki 3 pemegang saham dengan komposisi 5% atau lebih dengan jumlah modal yang disetorkannya yaitu sebesar Rp22.358.699.725 dengan rincian sebagai berikut Yang pertama, yaitu PT. Unita Branindo yang memiliki jumlah saham sebesar Rp7.363.121.900 dengan presentasi kepemilikan sebesar 32,93% Yang kedua, PT. Mayra Darna Utama yang memiliki jumlah saham sebesar Rp5.844.349.525 dengan presentasi kepemilikan sebesar 26,14% Yang ketiga, yaitu Jogihendra Utama selaku pendiri PT. Mayra yang memiliki jumlah saham sebesar Rp5.638.834.400 dengan presentasi kepemilikan sebesar 25,22% Dan yang keempat, yaitu masyarakat yang memiliki jumlah saham sebesar Rp3.512.393.900 dengan presentasi kepemilikan sebesar 15,71% Dua, anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham perseroan yaitu Jogihendra Atmaja selaku Komisaris Utama Andres Sukendra Atmaja selaku Direktur Utama Hendrik Polisar selaku Direktur Keuangan Yang ketiga, kelompok pemegang saham masyarakat yang masing-masing memiliki kurang dari 5% saham perseroan Dengan jumlah pemegang saham sebanyak Rp15.382 dan presentasi kepemilikan sebesar 15,71% Profil Entitas Anak Perusahaan PT. Mayra Indah TBK memiliki 5 entitas anak perusahaan yang ikut mengendalikan saham perseroan tersebut Di antaranya 1. PT. Sinar Pangan Barat Mengendalikan saham PT. Mayra sebesar 99,99% 2. PT. Sinar Pangan Timur mengendalikan saham PT. Mayra sebesar 99,99% 3. PT. Torabika Eka Semesta mengendalikan saham PT. Mayra sebesar 96,23% 4. PT. Kakao Mas Genilang mengendalikan saham PT. Mayra sebesar 96% 5. Mayra Netherlands Bifi mengendalikan saham PT. Mayra sebesar 100% Iktisar Keuangan PT. Mayra Indah Di sini kami menyajikan dalam 5 tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 Hingga saat ini, perseroan dan entitas anak tetap konsisten pada kegiatan utamanya Yaitu di bidang pengolahan makanan dan minuman Sesuai dengan tujuannya, perseroan bertekad akan terus menerus berupaya meningkatkan segala cara dan upaya untuk mencapai hasil yang terbaik Untuk pentingan seluruh pekerja, meter usaha, pemegang saham, dan para konsumennya Selain itu, PT. Mayra akan terus mengembangkan inovasi produknya dan meningkatkan ekspor untuk membuktikan bahwa produk dengan merek Indonesia ini Dapat berkelas dunia sehingga dapat mengangkat Indonesia di dunia industri internasional Terima kasih telah menonton!